Mandala Finance ingin hadir memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya UMKM yang ada di Kota Padang, supaya juga kita sama-sama bertumbuh. Jadi itu adalah salah satu misinya Mandala, membawa UMKM yang ada di Kota Padang mampu dan dapat bertumbuh bersama dengan Mandala Finance. Kita tahu bahwa era digital ini tentu saja menjadi sebuah keterampilan yang mutlak dimiliki oleh para pengusaha muda. Juga para peserta dibekali untuk sustainability. Tidak hanya keberlanjutan dari usaha mereka, tapi keberlanjutan dari skema ini, karena mereka juga dibekali dengan keterampilan untuk menyebarluaskan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki selama mengikuti program ini. Kita mendorong untuk kegiatan ini terus berkembang dan pelaku-pelaku usaha muda yang sudah lulus tadi sebanyak 51 orang, diharapkan nanti bisa mengembangkan usahanya dan juga berkolaborasi juga dengan pelaku-pelaku usaha muda yang ada di Kota Padang. Sehingga usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Padang semakin berkembang dengan naik kelas. Dan insya Allah kita telah punya jaminan ada 51 anak muda sekarang ini yang akan menjadi tiang-tiang penyangga perekonomian Kota Padang. Dengan semakin banyaknya pengusaha muda yang kita hasilkan, semakin kuat insya Allah ekonomi Kota Padang. Sesuai dengan misinya itulah menciptakan ekonomi inklusif bagi masyarakat, di mana melibatkan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Selama saya bergabung dengan DIP, saya itu bisa belajar dengan cara mengembangkan keuangan, cara mengarahkan karyawan, dan Alhamdulillah saat ini saya sudah punya karyawan satu, dan bisa mengembangkan usaha saya sendiri. Dengan adanya program DIP ini, Instagram saya sangat banyak perubahannya. Mulai dari isi konten, mulai dari saya membuat storytelling tentang cukur rambut, itu membuat saya mengetahui gimana pentingnya digitalisasi di dalam berbisnis, yaitu mencoba memulai dari Instagram, Facebook, bahkan sampai ke TikTok. Semua materi-materi yang diberikan, baik dari sisi materi general mentoring, sesi coaching, semuanya sangat bermanfaat, dan itu bisa terukur dari hasil peningkatan bisnis kita tiap bulannya. Dan bisnis kita makin banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya di masyarakat di Kota Padang. Saya terharu karena bisa dapat the most progressive business, karena saya juga nggak nyangka bisa sampai di titik ini bisnisnya, karena memang pas awal itu memang belum terbentuk itu mindset untuk jadi pengusahanya. Sampai waktu di DIP, akhirnya mindset saya terbuka dan bertumbuh, dan saya yakin kalau jadi pengusaha itu adalah salah satu pilihan hidup, yang sama aja gitu sama profesi yang lainnya, dan itu harus diperjuangkan. Kita punya rencana untuk membuat setiap anggota DIP di Padang lebih kuat masa depan, bersama dengan Mandala Multifinance. Itu investasi untuk masyarakat di Padang, kita tahu ada potensi untuk itu jadi, karena hampir setiap anggota DIP sudah punya fokus untuk meningkatkan masa depan. Untuk UMKM Kota Padang, harus jalan terus dan pantang mundur. Pasti bisa! DIP Tulus Dari Hati DIP Semakin Jaya Kita Memulang Buka Itu Dewa DIP Semakin Jaya DIP Semakin Jaya